Ngomongnya tuh udah ngelantur, udah kesini kesana, segala macem Ngelantur seperti apa? Ngelantur seperti apa? Beranggapan Bunda Korla dimanfaatkan Nikita Mirzani memberikan komentarnya Selebgram Bunda Korla viral lewat aksinya saat live di akun media sosialnya yang sukses menghibur warganet Indonesia Bunda Korla diketahui tinggal di Jerman dan saat ini sedang berada di Indonesia untuk menggelar acara Jumpa Fans Sebelumnya, Bunda Korla dikabarkan menerima tawaran pekerjaan dari selebgram Maharani Kemala yang merupakan pemilik brand komestik MS Globe Diketahui acara Jumpa Fans Bunda Korla ini diselenggarakan oleh Maharani Kemala dan presenter Ivan Gunawan Saat keduanya melakukan live Instagram bersama pada Rabu 18 Januari, terlihat Bunda Korla dan Nikita Mirzani sedang berdepat Muncul dugaan bahwa hal tersebut yang menyebabkan Nikita Mirzani beranggapan bahwa Bunda Korla dimanfaatkan Tudingan itu muncul setelah Ivan Gunawan dan Maharani Kemala diduga membayar Bunda Korla senilai 500 juta rupiah untuk event tersebut Nikita menyebut lebih baik Bunda Korla datang kepadanya akan ia beri uang 500 juta rupiah tanpa embel-embel Nikita Mirzani menyebut bahwa Bunda Korla terpaksa melakukan pekerjaan tersebut Namun dengan tegas Bunda Korla menyebut bahwa ia tidak terpaksa melakukan pekerjaan tersebut Bunda Korla kembali menegaskan bahwa selama ini ia tidak pernah mempromosikan brand kosmetik milik Maharani Kemala di Instagram story-nya Bunda Korla hanya beberapa kali terlihat memakai produk tersebut dalam live media sosialnya Dalam video tersebut Bunda Korla menjelaskan bahwa sebuahnya aman-aman saja Ngomongnya tuh udah ngelantur, udah kesini kesana, segala macem Mengatur seperti apa? Mengatur seperti apa? Jangan lantap, bro Di dalam mobil Bunda ngomong soal tiket Solena, segala macem, handphone segala macem Bilang Bunda matanya ngemis-ngemis Ah Solena nggak pernah bilang Bunda ngemis Solena nggak pernah ngemis Aku lebih kenal Pak Solena daripada Bunda Makanya, nih kita dengar dulu Bunda kan bilang nggak pernah ngemis, memang ngasih nih kita kan baik Bukan aku, nggak usah ngemis, bukan aku Maksud aku Bunda dari orang-orang yang sebelum Bunda viral kayak sekarang Mereka tuh memang ngasih-ngasih, tapi Bunda kenapa ngomongnya begitu? Gak boleh begitu Bunda Itu biasa, memang Bunda nggak pernah minta Memang, kamu nggak pernah minta Tapi kan Bunda bilangnya aku nggak pernah ngemis Untuk berita selengkapnya bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan posplitter.co Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa